Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu KPM jangan heran ada kabar bahagia bagi KPM PKH dan BPNT ini bukan bantuan BLT minyak goreng lagi tetapi sekarang ada bantuan subsidi minyak goreng bagi 5.000 daerah berikut ini dan ada 2 kategori KPM PKH yang akan dikeluarkan dari pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT tahap 7 di bulan Juli besok nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada kabar bahagia bagi KPM PKH maupun BPNT bantuan BLT minyak goreng memang telah selesai disalurkan akan tetapi sekarang ada bantuan baru dari pemerintah masih terkait bantuan minyak goreng karena seperti kita ketahui bersama pada saat ini harga minyak goreng di pasaran itu masih mahal dan masih tinggi sekali KPM PKH dan BPNT ini harus siap-siap ada program baru subsidi minyak goreng bagi 5.000 titik di daerah-daerah ini jadi sobat semua seperti dilansir dari kompas tv.com kementerian badan usaha milik negara atau BUMN ini akan mulai menyalurkan subsidi minyak goreng curah seharga 14.000 rupiah per liter untuk 5.000 pasar tradisional di seluruh daerah-daerah di Indonesia dan untuk penyalurannya ini akan dilakukan sejak akhir pekan kemarin dimulai dari pasar tradisional di kawasan pasar rebuk Jakarta Timur dan ini hanya berlangsung selama bulan Mei di tahun 2022 ini jadi sobat semua selain daerah Jakarta dan sekitarnya pasar tradisional yang menjadi lokasi penyaluran ini akan berada untuk provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat daerah Riau daerah Bengkulu daerah Lampung daerah Banten daerah Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga daerah Yogyakarta Bali dan provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk provinsi Kalimantan dan juga Sulawesi jadi pilot proyek untuk distribusi minyak goreng curah untuk 5.000 titik pasar ini akan dilaksanakan oleh pihak BUMN di sektor perdagangan yaitu akan dilaksanakan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo kata Wakil Kepala Menteri BUMN Pak Halaman Suri seperti dikutip oleh Harian Antara pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 kemarin jadi sobat semua Wakil Menteri BUMN Bapak Pak Halaman Suri ini mengatakan bahwa dalam distribusi subsidi minyak goreng nanti pemerintah akan melibatkan pengecer minyak goreng sebagai kepanjangan BUMN pangan dalam menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat jadi tidak hanya untuk pedagang atau pengusaha skala besar para pengecer atau warung-warung kecil ini bisa menjadi mitra BUMN dalam hal pendistribusian minyak goreng murah ini jadi program ini akan dilakukan oleh kementerian BUMN karena saat ini harga minyak goreng curah itu masih tinggi sekali padahal sudah disubsidi oleh pemerintah seperti kita ketahui harga minyak goreng ini masih berkisar di angka 40.000 rupiah untuk per liternya nah itulah tadi program terbaru dari pemerintah khususnya dari kementerian BUMN mengenai bantuan subsidi minyak goreng curah yang mana produk minyak goreng murah ini akan disebar ke 5.000 titik di pasar-pasar tradisional yang tersebar di daerah Jakarta dan juga di seluruh daerah di Indonesia seperti untuk Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat daerah Riau Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat Kalimantan dan Sulawesi yang akan disalurkan pada bulan Mei 2022 ini dan semoga untuk daerah-daerah lain ini segera menyusul Amin Kemudian ada info PKH terbaru hari ini selanjutnya yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT ada 2 kategori KPM baik dari PKH maupun BPNT yang akan dikeluarkan dari peserta PKH maupun BPNT dan selamanya pada pencairan PKH tahap 3 2022 untuk selamanya dan pada pencairan PKH tahap 3 2022 besok dan BPNT tahap yang ke-7 besok ini diprediksi tidak akan dicairkan di bulan Juli besok terpaksa sudah tidak bisa cair lagi perlu diketahui bahwa besok di tanggal 31 Mei 2022 ini akan dilakukan proses verifikasi kelayakan atau tidaknya para KPM PKH dan BPNT melalui aplikasi 6NG misalnya saja ketiban rejeki nomplok sebagai contoh KPM PKH atau BPNT tersebut ini mendapatkan warisan ataupun misalnya usaha perniagaan KPM PKH tersebut itu laris manis sehingga pendapatannya itu menjadi meningkat kemudian ada lagi kategori KPM yang kedua yaitu KPM yang akan dihapus namanya dan